Risiko, Imbalan, dan Harapan Di video ini Anda akan belajar Rasio risiko dan imbalan Harapan trading Poin seri Rasio risiko dan imbalan menunjukkan berapa banyak uang yang dirisikokan versus potensi imbal pada suatu trading. Walau terlihat sederhana, banyak trader mengabaikan langkah ini dan sering berakhir dengan kerugian besar. Untuk memperoleh risiko atau imbal suatu posisi trading, potensi risiko dan keuntungan suatu posisi trading harus didefinisikan oleh trader sendiri. Risiko ditentukan menggunakan order stop loss. Reward ditentukan menggunakan order take profit. Order stop loss dirancang untuk membatasi kerugian investor di posisi suatu sekuritas. Target profit digunakan untuk menyusun poin exit jika trading bergerak sesuai harapan. Anggap bahwa Anda punya kemungkinan double bottom dan mau membeli euro dengan parameter berikut. Level entry di 1.15 Level stop loss di 1.14 Level take profit di 1.1650 Anda merisikokan 100 pips untuk mendapatkan 150 pips. Ini adalah rasio risiko dan imbal 1 ke 1.5. Dengan kata lain, Anda merisikokan 1 unit untuk potensi imbal 1.5 kali risiko. Hal yang sama berlaku untuk pembelian aset lainnya. Mari kita lihat beberapa contoh rasio risiko dan imbalan. Jika risikonya adalah 200 dolar dan imbal 400 dolar bagi 200 dengan 400, maka rasio risiko dan imbalnya adalah 1 banding 2. Jika risikonya adalah 500 dolar dan imbal 1.500 dolar bagi 500 dengan 1.500, maka rasio risiko dan imbalnya menjadi 1 banding 3. Jika risikonya adalah 1.000 dolar dan imbal 500 dolar bagi 1.000 dengan 500, maka rasio risiko dan imbalnya adalah 2 banding 1. Pengurian strategi risiko dan imbalan bisa membantu trader mengerti lebih baik mengenai keakuratan yang dibutuhkan, yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan manajemen dana untuk metode trading yang terpilih. Setelah kita mengerti rasio risiko dan imbalan, kita bisa mendiskusikan harapan trading. Harapan adalah jumlah rata-rata yang diharapkan bisa didapatkan atau dihilangkan per dolar sebagai risiko. Secara matematis, ini didefinisikan sebagai probabilitas menang dikali rata-rata menang dikurangi probabilitas kalah dikali rata-rata kalah. Misalnya, seorang trader punya sistem yang menghasilkan posisi menang 30% dan kalah 70%. Rata-rata trading yang menang memberikan keuntungan 1.000 dolar, sementara rata-rata trading yang kalah adalah 200 dolar. Memasukkan angka di rumus, kita dapatkan harapan 160 dolar. Diharapkan untuk mendapatkan keuntungan rata-rata 160 dolar per trading. Jadi, walaupun sistem ini menghasilkan trading kalah 70%, harapan masih positif, jadi trader masih akan membuat keuntungan ke depannya. Kita juga bisa melihat bagaimana Anda bisa punya sistem yang lebih banyak akurasinya, namun dengan harapan negatif, jika rata-rata kekalahan cukup besar untuk dibandingkan dengan rata-rata kemenangan. Pada contoh ini, trader bisa memiliki sistem yang menang 80% dan kalah 20%. Rata-rata trading yang menang memberikan keuntungan 200 dolar, sementara rata-rata kekalahan adalah 1.000 dolar. Memasukkan angka ini ke rumus, kita temukan harapan negatif 40 dolar. Ia diharapkan kalah senilai rata-rata negatif 40 dolar per trading. Walaupun sistem ini menghasilkan trading menang 80%, harapannya negatif, dan karenanya, trader akan kehilangan uang nantinya. Setiap metode yang memiliki harapan positif akan menghasilkan keuntungan jangka panjang, sementara metode apapun yang memiliki harapan negatif akan kehilangan uang. Ketika harapan 0, hasil akan seri. Misalnya, menggunakan rasio risiko dan imbalan 1 ke 0.25 akan mengimplikasikan bahwa kita butuh akurasi 80% untuk seri. Rasio risiko dan imbalan 1 ke 1.5 membutuhkan akurasi 40% untuk seri. Rasio risiko dan imbalan 1 banding 4 membutuhkan akurasi 20% untuk seri. Yang menarik adalah, kebanyakan dari kita merasa lebih baik dengan sistem yang menghasilkan lebih banyak kemenangan daripada kekalahan. Kebanyakan orang akan bermasalah dengan sistem akurasi rendah karena tendensi natural kita untuk selalu jadi benar. Namun kita bisa lihat di contoh sebelumnya, bahwa presentasi trading menang bukan faktor yang paling penting dalam membangun sistem trading. Walaupun akurasi trading itu penting, percakapan apapun mengenai akurasi harus juga mengikut sertakan konsep harapan. Di video berikutnya kita akan berbicara mengenai psikologi trading. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.